Halo halo Hai apa kabar di video ini gua akan ngebahas tentang ya Miko karakter kedua setelah Yumi ada di winner nanti ya Miko ini karakter elektro tadinya dia dengan orang-orang kurang karena ada segi damage dari segi gameplay kit itu memang kurang tapi semenjak adanya dendro disini nilai ya Miko to naik banget kenapa karena dari talentnya skill-nya ini itu juga ada eh sorry dari pasifnya ini itu juga ada menaikkan damage dari skill-nya setiap 0-5% dari elemental master yang ya Miko punya makanya ketika ada Nahida yang bisa nge-sharing IM itu jadi sakit banget dan naik banget lah penggunaan ya Miko ini Oke ya Miko ini butuh semua stat yang ada mulai dari attack di butuh yang cukup tinggi dari elemental mastery paling enggak ada 100-200-an 300 baik 400 oke 500 itu bagus tapi agak kebanyakan jangan lupa dia tetap butuh enggak di charge karena dia juga bisa mainan jauhnya yang cukup sakit weapon weapon ini bebas kalian bisa pakai apa aja kalian bisa pakai lost player bisa pakai with it bisa pakai IM wapun gue lebih nyarankan kalian pakai widget ataupun pakai kagoriferity yang khasnya ya Miko sendiri untuk artefaknya Duh kok ini maaf-maaf ya Miko ini sebenarnya bagusan pakai dua tanding Fiori dengan dua attack persen ataupun bisa pakai empat gilded dream game itu kalian juga bisa pakai intinya gini kalau kalian mencari yang ada yang masih lebih tinggi kalian bisa pakai tanding Fiori dan juga attack persen kenapa karena tanding Fiori itu bisa ngasih elektrodamage bonus tambahan dan attack persen bisa ngasih ya attack persen sehingga di gulbatnya ini kalian bisa ganti dengan yang adanya elemental mastery gini jadinya jadi saat gua kurang lebih begini 1700 277 dengan 83193 dan er117 ini tambah Nahida tuh sakit banget sih dan memang tipe presenya nanti nggak akan gue bahas menurut gua tipe presenya segera agak agak ribet tapi cukup oke nah bingungan sama gue juga jadi gue akan nyontohin dan kita akan nyontohin lagi ke PMA robot robotan kita overall ya Miko ini nggak ngebutuhin nanya banget kecuali kalian mau mainan Hyper belum ya Miko berarti kalian harus bener-bener full di MC dan gue nggak rekomenin jadi bener nanya hanya untuk kepercuali yang lain dan ini 13 ini untuk kelembangnya udah kalian tinggal afk dan dia pun akan nyerang terus musuh yang ada di deket Oke gue akan pakai nahi dari sini satu-satu buat 3-2 20.000 kreditnya ya Miko ini emang agak gacha banget jadi kalian harus kasih kit yang cukup tinggi terus-satunya habis pengen lagi dan lebih begitu makanya kalian bisa fokus misalkan jadi main nahi dong kil ataupun mainan siapapun nanti bisa juga jadi playsalnya Miko cukup-cukup oke sederhana tapi terhadap ngeselin kenapa ngeselin karena durasi dari perpindahan apa ya animasi skill ini cukup lama satu nah ketika kalian satu ini bisa ngetek harus nunggu dulu sampai diselesaiannya masih baru bisa ngetek nah dan disini resiko knockback atau dikena apa ya kena hit musuh tuh makin gede lagi dan itu cukup ngeselin apalagi kalau misalkan nama kalian ya apa ya susah banget menghindar atau cupu dalam dojing ibaratnya kalau misalkan kalian enggak punya Nahida gue mainnya gimana dong Bang padahal ya Miko cakep Bang bisa aja kalian bisa mainan tim yang cukup mahal menurut gua karena gue pernah pakai tim ini dulu dan ini berfungsi sekali gue akan contohin ya partinya kayak gini gue pakai Raiden Shogun ya ini dan ini memang ini jadi Parti mahal banget karena kalian butuh tiga five start disini dan belum lagi buildnya kan harus menerit build yang cukup bagus juga barunya disini gue akan balikin ya Miko pakai build lama gua dulu pakai website dengan ininya adalah attack persen ini dia sekarang udah petek 2000 m91 cdm gua segini ada negeri charge Oh iya ngomong ingin start-startnya ya Miko gua sangat rekomen banget kalian untuk dapetin ya Miko di substat paling enggak 60-70 untuk menjaga crit rate yang nyanyi kau punya crit damage kalian kalau main agar fate bisa jaga di 180-an sedangkan kalau kalian mau mainan full elektro jaga di 200-an kalau yang punya widget pasti gampang nah gini cat sebenarnya gua sangat saranin untuk kalian bisa punya di 130 karena konsumsi dari outnya itu gede banget 90 dan itu PR banget untuk dilihatin nantinya untuk lebih gitu untuk apa namanya artifaknya kayak bisa pakai teksan-teksan dan juga ditandering Fiori Nah kalau misalkan kalian ninggalin skill gini 1 2 3 ulti kalian akan dapat jedom yang pertama terus yang sisanya itu ngikutin skill yang ada di field karena sekarang ada tiga berarti multi gua ada satu plus tiga jadi empat kalau misalkan on field kalian cuma ada satu doang berarti ulti kalian cuma ada dua jadi gitu sesuai dengan apa yang ada di on field ada ini berarti ada tiga ini ini sudah ada empat sesuaiin aja gimana kalian mau presennya paling enak memang tiga sih karena damagenya tuh gede banget 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 kasih dulu puluh dia udah deh mati udah deh gampang kurang lebih gitu gameplay ya kalau misalkan kalian mau mainan yang lain banget sama Raden shogun atau semenjak ada tim hater belum dari Nahida dan juga yang lain kalian bisa pakai partiknya gua gini ini juga bisa pakai dua jadi ada mainan spread dari yaemiko agravate sorry agravate dari elektron yaemiko dengan Nahida terus ada juga TKP dan juga spread dari Nahida dapat dari elektronya yaemiko dan juga kuisinobu ada yalan yang bisa ngasih Aura Hydro jadi biji-bijinya jatuh terus di attack sama kuisinobu ini juga bisa dan yang akan on field bebas karena bisa on field Nahida bisa on field yalan bisa on field yaemiko bisa on field kuisinobu dan untuk ngomongin damage dari hater belum ya nanti juga bisa dikasih dari yaemiko tapi biasanya sih lebih gede dan lebih sering dari kuisinobu gitu kurang lebih dan memang segini untuk penjelasan yaemiko kalau ada salah atau ada yang kurang silahkan komentar di bawah kalau ada yang punya pengalaman yang lain silahkan di ceritain juga gua no problem jadi sekian video dari gua terkait yaemiko silahkan berpikir membeli yang mana dan jangan-jangan menyesali pilihan kalian semuanya pasti bagus dan pasti kepake sekian video dari gua sampai ketemu di video-video lainnya bye bye oh iya jadi inget ada animasi yang lucu jadi kalau di zoom kita gini nanti terus ya nanti ngambek ya haa let ga let ga ya begitulah oke bye bye